Intro Nama saya Supriyaji Saya Menjadi Pengurus Sejak Tahun 75 Sampai Sekarang Ini Jadi Di Sini Itu Makamnya Raden Bago Sasra Kironggo 1 Bondowoso Raden Bago Sasra Ini Beliau Adalah Penemu Kota Bondowoso Beliau Ini Berasal Dari Bekasa Madura Pada Tahun 1769 Akhirnya Kota Besuki Itu Padat Dengan Penduduk Dari Madura Oleh Karena Itu Akhirnya Bupatinya Menginginkan Untuk Memperluas Wilayah Salah Satunya Yang Ditunjuk Yang Bisa Mencari Wilayah Baru Itu Adalah Raden Bago Sasra Makalah Ditunjuk Raden Bago Sasra Ini Oleh Kei Pati Aros Bihunya Nah Sebelum Untuk Ditugaskan Mencari Wilayah Baru Raden Bago Sasra Ini Dikawinkan Dengan Putranya Bupati Robolito Yang Bernama Jailonggo Putranya Bernama Roro Sadia Itu Namanya Roro Sadia Yaitu Pada Tahun 1819 Diangkatlah Raden Bago Sasra Sebagai Bupati Bondowoso Bupati Pertama Karena Belanda Masuk Namanya Rongo Dulu Jadi Kalau Dulu Namanya Rongo Karena Belanda Masuk Kalau Sekarang Bupati Nah Itu Akhirnya Setelah Memerintah Dari Tahun 1819 Sampai 1830 Ya Meletakkan Jabatan Dikantikan Loh Putranya Itu Yang Ditunjuk sendiri Akhirnya Meninggal Dunia Pada Tanggal 11 Desember Tahun 1854 Dan Dimakamkan Di Sini Di Astatekti Sekar Putri Ini Nama Bapak Itu Aslinya Su Jono Terkenalnya Bapak Jual Baksu Itu Terus Dipanggil Pano Baksu Kerja Sehari-Hari Ya Jual Baksu Kalau Di Bondowoso Ini Kan Cuma Wira Swasta Kerjanya Perusahaan Ya Tak Ada Ya Terpaksa Bapak Jual Baksu Untuk Menghidupi Anak-Anak Orang Tua Untuk Sekolahkan Anak-Anak Jualan Di Sini Kalau Jualan Di Sini Tahun 2013 Mulai Kontra Toko Kalau Bapak Yang Jualan Baksu Tahun 79 Menjak Ada Selip Bapak Coba-Coba Itu Buat Pentol Kasar Buat Yang Ada Isi Yang Terbesar Itu Yang Jumbo Yang Ketimbawannya Itu Semuanya Masyarakat Mesti Kesini Coba-Coba Beli Yang Besar Itu Oh Ya Bapak-Bapak Itu Jam 4 Pagi Sudah Bangun Langsung Ke Pasar Ya Memang Ruat Kerjanya Baksu Karena Menghidupi Keluarga Ya Bapak Jalannya Aja Pertama Itu Kan Beli Daging Tapi Daging Langsung Keselip Dicuci Dulu Langsung Baru Diselip Itu Habis Itu Jam 6 Baru Pulang Bapak Dari Pasar Langsung Kerja Bikin Pentol Itu Kalau Ibu Bantu Di Belakang Buat Masak Suun Isi Saos Itu Kerjanya Ibu Biar Cepat Selesai Itu Kerjanya Ya Terima kasih telah menonton!